Jilajab terkini, Son Haji ikuti fit and propertize PDI Perjuangan apa reaksi DPD PAN Kabupaten Jelantar Terusur Pilkada? Koalisi Jelang Pilkada 2024 PAN Gerindra Nasdung Partai Persatuan Pembangunan mengusung Awaluddin Muri dan Partai Amanat Nasional mengusung Son Haji. Son Haji bakal calon wakil bupati, bupati dan mendaftarkan di PDI Perjuangan menjadi hal yang mengejutkan publik eklusif Pusul Pilkada. Son Haji visi-misinya apa Pak? Pemerintahan yang bersih, masyarakatnya adil dan maklumat. Yang lain? Ya tentunya membawa cilacap ke kancah nasional yang lebih mandiri lagi. Oke Pak, terima kasih. Kejutan Son Haji mendaftarkan di PDI Perjuangan mengertakan publik di Kabupaten Cilacap pasalnya Son Haji adalah calon wakil bupati yang digadang-gadang bergandingan atau berpasangan dengan Awaluddin. Apa yang terjadi dan bagaimana reaksi dan manuver siapa eklusif Pusul Pilkada? Ya Pak Nafi, perkembangan politik ini semakin dinamis, pan, gimana Pak? Ya semakin dinamis juga semakin cair. Cairnya gimana Pak? Ya semua partai bergerak untuk mendapatkan calon-calonnya dan semua calon bergerak untuk mendapatkan kendaraan. Ya kemarin salah satu jago Pak dari PAN ikut PITN Pempertes di partai sebelah Pak. Tanggapannya Pak? Ya sah 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 Pak. Mohonlah sepanjang itu memenuhi prosedur, tapi tanggapannya kan semuanya bergantung partai masing-masing yang mendapatkan komunikasi. Ya. Itu atas nama partai atau nama apa Pak? Yang daftar siapa Pak Pak? Ya itu yang kemarin di ikut PITN Pempertes di Semarang Pak? Di Semarang, ya yang daftar siapa Pak? Sondaji. Ada pengurus partai. Udah saya nggak tahu Pak. Nah itu, kalau mengandalkan Sondaji ya berarti agar-agar dia. Tapi saya nggak tahu itu mengunggap komunikasi dengan kita. Artinya, apakah nantinya koalisi ini berbeda arah atau semakin tambah arah Pak? Kalau kita di daerah, kita punya kewenangan untuk melakukan koalisi dengan siapa dan jadinya siapa. Itu semuanya kewenangan pusat. Ya, analisa Pak Pak Pak. Kalau misalnya Sondaji mendafar di sebelah Pak, apakah itu sepengatuan pusat atau gimana Pak? Kalau dengan TBD tidak ada rempukasi dengan pusat, saya nggak tahu. Nggak taunya? Atau gimana Pak? Ya nggak tahu ada rempukasi dengan panggapan, ada perempuan apa-apa, saya nggak tahu. Kalau misalnya rekomnya turun Pak, di partai sebelah Pak, karena pendakfarnya adalah Sondaji menjadi bupati. Ya, dikandung rekom DBP nanti Pak, DBP panggapan. Artinya DBD siap mengamankan rekom. Ya, semua keputusan dari DBP kita harus siap untuk melaksanakan. Meskipun komunikasi politik berbeda dengan partai politik lain, Pak, atau gimana Pak? Semua partai di bawah sudah tahu, Pak, bahwa kewenangan yang di pusat itu tidak bisa dikandungkan. Ya, Pak, langkah ke depan, Pak, dengan teman-teman koalisi yang sudah deklarasi yang selama ini, Pak. Mungkin hari ini akan kegiatan tahu, Pak. Kita hanya dapat melinan dari DBP bahwa koalisi Indonesia maju harus diparalelkan dengan kepentingan kita yang di daerah. Itu saja pesan dari DBP, Pak. Nah, kami mendapatkan info juga akan bertandang ke Gerindrawa hari ini, Pak. Ya. Apa, Pak? Dan mungkin akan bertandang juga dengan partai politik lain, dengan Asden, dengan yang lain, ketiga mungkin. Atau hari ini ada rapat khusus, Pak, berkaitan dengan manuver dari PAN, atau apa itu namanya, Pak? Jangan dibilang manuver, lah. Kita cuma melaksanakan prosedur, ya. Ya, artinya dengan teman koalisi yang sudah terjalin, terkomunikasi, hari ini ada surat khusus, Pak, buat teman-teman koalisi, atau gimana? Kita hanya menelanjuti apa yang sudah dilakukan kemarin-kemarin. Kemarin kita sudah ada komunikasi dengan Gerindra, dengan partai-partai yang lain, dan kita tidak lanjutkan dengan, tidak lanjutkan sifatnya formal. Bentuknya apa? Ya, bentuknya menyurunkan nama-nama yang ditajukan ke Gerindra, dan nama-nama yang ditajukan untuk panggilan di Kuali Sinai. Untuk nama yang diajukan, Pak, dari PAN Bupati atau Wakil Bupati, Pak? Yang jelas ke depan, Pak. Untuk? Ya, untuk Wakil Bupati, maupun Bupati, Pak. Nama, Pak? Namanya nanti setelah kita berdepan-bepan dengan partai yang lain, Pak. Tapi tetap dari PAN Soneji, ya? Dari PAN Adal. Siapa, Pak, namanya, Pak? Ya, nanti ada setelah, nggak, ini sekarang partai yang lain belum dikasih tahu. Kita sudah menyampaikan. Ya, hari ini, Pak, ya? Betul, ya, Pak? Mungkin, Pak, sampaikan kepada masyarakat PAN Soneji, Pak, berkaitan dengan simpang siurnya berita, berkaitan dengan salah satu kader mendaftar di partai sebelah, Pak. Ya, Pak, saya kira nggak ada lah yang simpansi, biasa-biasa saja. Satu calon yang berapa, nah partai, semuanya dilakukan. Artinya kader itu memakai baju merah, Pak? Apa? Memakai baju merah gimana, Pak? Ya, untuk menghormati dua rumah saja, Pak. Tapi nggak pakai. Artinya itu bukan pelanggaran, Pak, ya, atau gimana, Pak? Bukan. Ya, seharusnya kalau diundang di Gerindah, ya, seringnya pakai baju putih. Kalau diundang di PKB dan lainnya, seringnya pakai baju putih. Jauh, ya, itu saja. Ya, artinya komunikasi dengan semua partai, PANAPING? Ya, harus cair, harus jalan. Jalan terus, DPR ya. Apapun keputusan DPP, harus kita laksanakan. Oke, Pak T, makasih Pak Jurnal. Iya. Sub indo by broth3rmax